Petugas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Senin pagi sempat berjaga di loket parkir Duta Mall Banjarmasin. Hal ini dilakukan lantaran Dinas Perhubungan berencana melakukan penindakan dengan mencabut izin parkir dan menggratiskan penarikan parkir mall akibat pengelola yaitu PT Central Park disinyalir kurang bayar retribusi parkir kepada pemerintah. Berdasarkan tembuan BPK, terdapat selisih nilai retribusi pajak parkir yang kurang disetorkan pihak perusahaan pengelola Duta Mall kepada pemerintah sebesar 1,7 miliar rupiah. Data ini baru terungkap oleh ekspos BPK di mana kekurangan merupakan akumulasi dari Januari 2017 hingga September 2018. Namun, menjelang siang penindakan justru urung dilakukan. Disum menyatakan pengelola Duta Mall telah berkomitmen melunasi kekurangan sehingga penindakan yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP serta dikawal TNI ini pun batal. Ada tujuh titik temuan BPK RI Perwakilan Kasel, salah satunya adalah Duta Mall Banjarmasin yang paling besar. Temuan ini 1,7 miliar sekitar itu. Jadi temuan ini terjadi pada saat Januari 2017 sampai dengan September 2018. Rencananya kalau tidak ada komitmen itu, kita akan jalankan prosedur awal kita. Tapi karena ada surat komitmen ini, makanya kita tunggu dari rekan-rekan Satpol juga tadi bergabung, Alhamdulillah, ini sudah ada komitmen dari mereka. Sementara pihak Duta Mall mengaku komitmen pembayaran dilakukan, kendati akan mengupayakan banding. Itu sudah ada kesepakatannya, itu sudah langsung kita lakukan sama ke besok, juga suratnya sudah kita layankan juga langsung ke besok. Untuk pembayaran yang menurut BPK tadi kurang, dan akan dilakukan pencicilan. Di sini kita membuat dari komitmen yang kita tujukan kepada Kadisuk, dalam hal ini UPTD Parkir juga, CQ-nya. Di situ kita lakukan tadi dan disetujui, oke, sudah, jadi tidak ada larangan untuk membuat parkir, tetap dijalankan. Kita juga akan melakukan upaya keberatan terhadap keputusan nanti mungkin berujung pada pengadilan bajak. Pembuatan komitmen di detik-detik penindakan membuat petugas menarik personel dari lokasi. Meski demikian, D-SUB menyatakan tidak akan melakukan hal sama jika nantinya pembayaran tidak juga dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin.